Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat imas berkumpul di channel ini Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang Jalan Hidayah Kohani Kristianto yang dulu adalah seorang pembenci Islam namun kini menjadi pecinta Islam Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga dan hikmah yang mendalam Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Perjalanan spiritual seseorang bisa datang dari berbagai arah dan melalui berbagai cara Kohani Kristianto adalah salah satu contoh nyata bagaimana Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja Bahkan kepada mereka yang dulunya menentang Islam Dalam video kali ini kita akan melihat perjalanan Hidayah Kohani Kristianto bagaimana ia menemukan kebenaran dalam Islam dan bagaimana kehidupannya berubah setelah menerima Hidayah Mari kita simak bersama-sama kisah yang penuh inspirasi ini Judul Jalan Hidayah Kohani Kristianto Dulu pembenci, kini pecinta Islam Jalan Hidayah seorang mu'alaf bernama Kohani Kristianto menarik untuk disimak Ia dulu seorang non-Muslim yang awalnya benci Islam kemudian berbalik mencintai Islam Kisah mu'alaf Kohani Kristianto ketika masuk Islam mengalami gejolak Kohani Kristianto seorang keturunan China memutuskan masuk Islam pada tahun 2013 Kala itu Hani dipenci keluarga sendiri Kala itu Hani dipenci keluarga sendiri Dicaci Kamaki komunitas Namun Keteguhan iman dan berislam akhirnya membuat lingkungan yang membencinya akhirnya mulai melunak Mereka menerima keputusan keyakinannya Kohani Kristianto masuk Islam pada usia 36 tahun Sebelum memutuskan menjadi mu'alaf Kohani merupakan penginjil yang benci Islam Kebenciannya pada Islam akhirnya menggerakkan dia untuk mempelajari Al-Quran dan Islam Hingga akhirnya dia terbuka dengan kebenaran Islam Dalam wawancara di kanal Youtube Cinta Quran TV Kohani membagikan perjalanan spiritualnya Saya masuk Islam karena benci Islam Makanya Kalau benci Islam Jangan setengah-setengah Full Bencinya Jadi Tahu jelainya di mana Dan kebenaran Islam ada di Al-Quran Wujar Kohani dikutif dari Hobbs.id Kohani mengaku ada hikmah dia dicaci dan dibenci lingkungan terdekatnya karena masuk Islam Dengan menerima sikap itu Kohani mengaku akhirnya mendapatkan betul nikmat Islam dan hidayah dari Allah Saya dulu pemikul salib jual harta untuk Yesus kalau sekarang sama tapi jual harta untuk Allah Kata pria yang berasal dari Yogyakarta itu Ia mengatakan banyak kisah dalam hijrahnya jadi mu'alaf Namun yang prinsip dari perjalanan itu adalah dia menemukan Islam merupakan agama yang paling benar Saya bersyukur ketika saya masuk Islam ada yang memusuhi menjahati Kalau saya tidak pernah merasakan terhina dan dihinakan bagaimana saya tahu kasih sayang Allah Ujarnya Di kesempatan yang sama ia mengisahkan dulunya dia adalah pengusaha yang merantau di Kalimantan Awalnya dia mengenal dan mendalami Islam dan awalnya dari situlah dia mulai mencoba-coba Apalagi dia adalah penginjil si pembenci Islam Kala itu dirinya mulai penasaran Misalnya dalam agama sebelumnya akan mengimani Yesus sebagai roh kudus Nah ternyata setelah mempelajari Al-Quran Roh kudus itu bukan adalah malaikat Jibril Sebagai penginjil Kohani terdorong untuk menemukan apa kelemahan Al-Quran Dia mencoba menemukan kontraksi dalam Al-Quran Hasilnya Kohani malah menemukan bahwa Al-Quran tak ada kontradiksinya Ia pun kemudian mantap mengucapkan dua kalimat syahadat di Mojokerto Jawa Timur pada tahun 2013 Tepatnya pada bulan Februari Alasannya waktu itu mu'alaf di Mojokerto adalah karena bakal menikahi calon istrinya yang beralamat di Mojokerto Keputusannya masuk Islam itu ditentang keluarganya Termasuk yang paling kencang melawannya adalah sang ibunda Pengakuannya Kohani Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan disaksikan oleh ibundanya Sang ibu memendam amarah kepadanya hingga memelototi Kohani saat bersyahadat Ia mengaku awalnya dijauhi keluarga dan kerabatnya Hubungan awalnya dengan keluarga ya yang namanya orang pindah agama itu otomatis orang terdekat kaget dan gak setuju pasti Kata Kohani yang mendirikan mu'alaf senter Indonesia Dikutip dari kanal Youtube Rasil TV Namun saat mendalami Islam di masa awalnya Kohani teringat ajaran Islam yang rahmat bagi seluruh alam Makanya meski ditentang oleh keluarganya Kohani tidak membalas serupa Islam mengajari kita ketika orang kontra dengan pilihan kita Mengeras dan jangan lakukan hal yang tidak baik itulah Islam Bagaimana Nabi dulu dakwah di to'if Dilempari batu hingga berdarah Tapi Nabi tidak melawan Ujar Kohani Pada awal mu'alaf Kohani mendapat pertentangan di keluarga Selain ibunya Adiknya yang merupakan aktivis gereja pun sangat memusuhinya Dia mengakui gara-gara mu'alaf Dia diperlakukan berbeda oleh ibundanya Dibanding dengan adiknya Kala itu Kohani maklum saja Karena di mata ibu dan adiknya Dia telah mengkhianati Tuhan sebelumnya Namun demikian Dengan menunjukkan Islam yang ramah Lambat laun keluarganya sikapnya melunak Dulunya anti dengan Islam Kini mulai terbuka Dan berubah citranya terhadap Islam Sekarang mereka akhirnya paham Saya tidak melawan dengan Hakimi balik Karena meneladani sikap seperti sikapnya Rasulullah Kita didoakan nanti mereka mengenal Islam seperti saya Kalau bales dengan kasar apa bedanya kita dengan mereka Dimana letak rahmatah lil'alamin Ujar Kohani Salah satu bukti keluarganya mulai tak takut dengan Islam Yakni ibundanya Suatu waktu Kohani mengajak ibunya masuk ke masjid Aus Siddiq di Cekias Yang ia kelola dan dibangun dari donatur muslim Ibunya takjub dan semangat beragama Kohani Ibu saya Saya undang ke salah satu masjid Yang bernama Aus Siddiq Karena banyak non muslim yang merasa takut masuk masjid Terus Ibu saya bilang Wah uangmu banyak ya Bisa bangun masjid mega ini Saya jawab bukan Ini dari Allah Ibu saya bilang ternyata Masjid itu enak ya Aku heran orang sudah ke masjid Kelakuannya beda Ujar Kohani mengisahkan Kohani pun akhirnya bisa membuktikan berislam dengan kasih sayang Ia menceritakan ibunya kini malah senang Dia bilang Mama bangga punya anak kayak kamu Ternyata islam mengubah kamu jadi lebih baik Ujar Kohani Itulah Kisah perjalanan spiritual mu'alafnya dari Kohani Yang merupakan pendiri dari Islamic Center Indonesia Dari kisah jalan hidayah Kohani Kristianto Kita bisa mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Yang pertama Hidayah adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa datang kepada siapa saja Kapan saja Dan dimana saja Yang kedua Pentingnya keterbukaan hati Dan pikiran dalam mencari kebenaran Dan yang ketiga Islam adalah agama yang penuh Dengan kasih sayang serta kedamaian Yang mampu merubah hati Dan kehidupan seseorang menjadi lebih baik Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita Semua untuk selalu bersyukur Atas nikmat iman dan hidayah yang Allah berikan kepada kita Allahuaklam bisawaf Demikianlah kisah inspiratif tentang Jalan Hidayah dari Kohani Kristianto Yang dulu sangat pembenci Kini menjadi pencinta islam Semoga cerita ini Membawa banyak hikmah Dan inspirasi bagi kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan Kisah-kisah inspiratif lainnya Tentunya hanya di channel ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!